selamat jumpa kembali di channel belajarnesia sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan aplikasi inscape lebih tepatnya membuat banner warung seperti ini teman-teman atau banner makanan bolehlah seputar itu bagaimana cara membuatnya bagi yang mau filenya silahkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman langkah pertama kita seperti biasa ya setting dulu dokumennya disini yang kita buat yaitu 300mm ke 100mm dengan snap yang kita satu saja sekarang tinggal disetting dulu untuk shortcutnya ya saya untuk shortcut lebih enak di CorelDRAW X8 supaya menggunakan C dan E perataan itu lebih mudah oke selanjutnya teman-teman kita buat dulu sebuah path maaf saya sebuah rectangle tool dengan ukuran yang sama yaitu 300mm ke 100mm untuk mm lalu kita tekan C ya tekan E disini untuk pengaturannya di page dan sekarang kita ganti ke last selected oke teman-teman pada tutorial kali ini kita fokuskan saja dalam membuat style brushnya oke disini saya sudah mendownload ada splash sejenis splash atau sejenis brush teman-teman bisa cari di google dengan kata kunci brush png atau splash png juga boleh tentunya dengan menggunakan gambar-gambar dengan lisensi yang bebas digunakan ya baik lisensi free ataupun lisensi komersial juga bebas digunakan disini saya mengambil ini dari website seperti yang lisensi gratis pixabay jadi boleh digunakan juga dan sekarang kita lanjut kita masukkan kita tarik disini ke dalam yang tadi ya dalam bannernya kalau sudah ada teman-teman selanjutnya kita akan merubah sebuah brush tadi png ke dalam sebuah pektor ya oke disini brushnya besar ya saya sengaja supaya resolusinya juga nanti tidak pecah kita perkecil dulu menjadi 100 misalkan oke ini adalah brushnya setelah itu teman-teman silahkan kita tracing menjadi path caranya trace image disini bisa dipilih teman-teman bisa menggunakan auto trace karena ini hanya warna hitam saja tekan oke tunggu beberapa saat sampai si inscape ini menyelesaikan pekerjaannya oke kalau sudah bisa dilihat disini menjadi ada dua ya ini yang bitmap yang tadi sedangkan ini sudah menjadi path ya atau sudah menjadi gap ya oke seperti itu yang ini kita buang dulu ya supaya tidak terlalu berat teman-teman kita duplikat dulu ini untuk cadangan nanti dan yang ini kita olah dulu bagian yang ini kita release ya atau kita ungroup karena disini tidak ada ungroup kita masuk saja di break apart ya jadi break apart itu dipisah di beberapa bagiannya oke kalau sudah teman-teman kita ambil saja sebagian dari ini setelah itu kita akan buat sebuah lingkaran menggunakan brush atau menggunakan sebagian dari brush ini caranya kita copy dulu teman-teman setelah di copy kita pilih browser ya draw browser ini settingannya ada prompt clipboard oke kita coba disini caranya teman-teman tinggal dipilih ini yang lingkaran ya dipilih aja sembarang seperti ini dan ditemukan kembali klik dua kali oke ini sudah ada untuk brushnya ya dan kita bisa mempertebal atau memperhalus ya ini untuk mempertebalnya seperti ini teman-teman kita beri warna hitam oke ini outline-nya kita hilangkan seperti ini ini sudah jadi ya untuk brushnya nanti kita akan buat lingkaran oke satu dulu dan selanjutnya kita masukkan bahan-bahannya yaitu gambar kayu disini saya sudah pindahkan supaya tidak lama ya kita drag saja dulu ke dalam area kerja caranya teman-teman bisa diimpor atau dilakukan seperti di drag yang saya lakukan yang ini kita duplikat dulu ya dan yang ini kita ganti ukurannya menjadi 300 ini caranya sama dari video sebelumnya jadi abin harap teman-teman bisa melihat di channel ini karena nanti akan beberapa tutorial yang akan yang tidak akan kita tampilkan supaya tutorial ini tidak terlalu lama ya seperti itu oke yang ini kita pindahkan ke atas ya karena kita akan membuat sebuah gradasi ya tekan C tekan E ini juga sama kita tekan C tekan E oke kalau sudah yang ini kita buat mesh ya tambah disini menjadi 4 misalkan ini juga sama menjadi 4 kita tarik saja teman-teman oke sudah ada banyak kita drag dulu pilih semuanya disini ada handle dan ada titik ya yang titik ini berfungsi untuk merubah warna dan transparansi sedangkan handle ya ini berfungsi untuk mengurang maksud saya untuk memindahkan meshnya atau gradasinya terubah dulu menjadi hitam seperti ini kalau sudah sekarang bagian tengah ya kita sorot dan oppositenya disini di fill and stroke atau outline kita kurangi jadi bisa dilihat teman-teman kelihatan untuk fillnya jadi kosong ini kita kurangi sedikit sedikit saja ini juga sama kita kurangi sedikit saja jadi maksudnya nanti gambar itu akan lebih kontras dan lebih fokus ya oke kalau sudah teman-teman sekarang kita lanjutkan yang ini kita duplikat dulu ya yang untuk gradasinya kita kembalikan ke awal seperti ini selanjutnya kita masukkan untuk modelnya kita naikkan dengan control home yang bisa dilihat di atas disini oke kalau sudah ini juga sama disini kita control home kembali lalu kita drag ke bawah dan ganti warnanya seperti yang kemarin ya itu warna kuning oke disini harusnya seperti ini diganti menjadi warna kuning atau warna oran oke nanti kita bisa sesuaikan oke ini untuk dari lingkarannya kita ganti dulu warnanya warna kuning kita beri sedikit warna merah warna oran seperti ini kalau sudah yang ini kita beri warna yang sama ya yaitu warna kuning dengan memilih pick color ya disini sudah sama warnanya sekarang kita buat brush ini berada di atas ya kita pilih saja dulu untuk dari sorotan atau maksud saya brush yang menebarnya mana yang akan kita masukkan disini disebelah kiri tentunya teman-teman disini brush yang ini harus memenuhi dari ukuran banner yang akan kita buat seperti ini tidak apa-apa untuk keluar juga karena nanti kita akan di set clip oke kalau sudah sudah cukup seperti ini misalkan kita rapihkan dulu iya seperti ini sekarang tinggal kita yang ini ya kita duplikat dulu ya warna yang sama seperti ini lalu kita pilih disini teman-teman tekan C tekan E dan warna hitam ini outline kita adakan dan fillnya kita hilangkan dulu bisa dilihat sampai mana brush ini keluar ya sampai sini kira-kira kalau sudah kita klik kanan lalu di set clip ya diseleksi keduanya oke ini sudah masuk dan sekarang tinggal kita tutup bagian yang ini menggunakan bentuk yang tadi berarti ya yang ini kita masukkan saja kesini tekan E seperti itu warnanya kita samakan dulu oke seperti ini kita turunkan kebawah ya di backdown saja oke nanti di belakang lah supaya lebih enak oke iya disini kira-kira disini teman-teman ada dari kurang panjang misalkan jadi kita sesuaikan aja iya oke disini sudah terlihat ya untuk bagian brush nya dan selanjutnya tinggal kita di rapikan dulu yang ini maaf ini harusnya di bukan ke pj tapi ke les oke tekan c tekan e seperti ini selanjutnya teman-teman untuk membuat deskripsi supaya tidak lama disini admin menggunakan file yang sebelumnya nanti teman-teman untuk melihat videonya dan bahannya ada di deskripsi karena kalau misalkan dicontohkan dari awal itu akan lama sekali inilah deskripsi dari banner yang sebelumnya jadi teman-teman tinggal di copy saja dan caranya ada di bawah caranya ada di bawah supaya teman-teman juga tidak yang sudah menonton ini tidak menjadi jenuh juga seperti itu oke tinggal disesuaikan saja seperti ini ya oke yang ini kita ungroup ganti menjadi warna putih ya tapi di belakangnya ini masih ada kita ganti menjadi warna hitam oke seperti ini selanjutnya terapikan dulu untuk tulisannya oke seperti ini ya kita perkecil yang ini juga sama kita perkecil dulu oke oke yang nomor telepon kita turunkan ke bawah ya jadi disini untuk sosial media kita naikkan ke atas karena berhubung untuk bandar ini kita agak sempit sempit untuk bagian warna oranye seperti ini kita sorot tekan E oke kita tekan E dan ganti menjadi warna hitam teman-teman disini ada untuk lokasi ya kita ganti menjadi warna orange oke tapi disini ada lingkarannya ya terambil kita ungroup dulu ganti menjadi warna hitam oke oh sorry warna hitam maksud saya itu terklik ya sudah dan disini menu ganti kita ganti namanya makanan makanan kita duplikat diganti lagi menjadi minuman oke seperti ini kita kasih warna hitam dan untuk garis-garisnya karena ini outline disini kita klik kanan saja ya lalu stroke ada warna lingkarannya sekarang tinggal kita group dulu ya selanjutnya teman-teman kita tambahkan eee untuk diskonnya kita disimpan di sebelah kiri ya disini oke disini untuk warna diskon kita menggunakan warna orange jadi bukan warna merah warna orange dan kita buat gradasi kita buat gradasinya ini ya sorry kita buat gradasi ini masih dalam bukan outline ya kita pilih disini nah yang ini harus pilihnya gradasi oke yang ini kita opacity masih ditambahkan tetapi kita tambahkan warna orange saja seperti ini orangnya oke sorry itu untuk outline ya dirubah kerubah masih bukan dirubah oke tulisan tulisan yang tadi kita masukkan tulisan op masih sama nanti teman-teman warnanya tinggal disesuaikan saja selanjutnya kita buat tombol order now disini kita kita gunakan yang ini kita tarik ya supaya dalam bentuk lingkaran outline-nya kita hilangkan dulu oke yang ini juga sepertinya cukup dan untuk tulisannya kita duplikat yang ini tulis saja order now atau pesan sekarang gradasinya bisa dipilih disini teman-teman di inscap itu jadi gradasinya sudah tersimpan ya bisa dipilih settingan-settingan yang sudah dibuat sebelumnya oke order now kita simpan iya sudah ada dan selanjutnya kita akan buat kotak ya disini ini kita perkecil dulu oke yang ini kita group simpan di atas berbesar sedikit untuk map jangan dulu kita rapikan dulu bagian yang ini ya caranya teman-teman kita akan menggunakan outline disini kita bisa menggunakan detangle dulu ya stroke nya kita ambil warna putih dan feel nya kita hilangkan ini terlalu tebal untuk outline nya kita kurangi saja di sebelah kanan disini ini ada setelah itu teman-teman terlalu kosong ya outline nya silahkan diikuti untuk bentuknya ya disini agak miring sedikit seperti ini setelah itu yang ini kita duplikat dulu ya oke kita berkecil kalau ini feel nya kita tambahkan saja ya karena akan ditulis disini warung jajan misalkan oke perbesar dulu sedikit dan selanjutnya teman-teman bisa untuk area yang ini kita buat node baru klik satu kali dua kali saya disini oh kita ubah dulu menjadi object path ya klik dua kali disini juga sama klik dua kali dan ini yang bawah kita turunkan saja seperti ini kalau dia rasa terlalu dekat teman-teman bisa diseleksi keduanya kita naikkan ke atas dan kemiringannya yang ini kita sesuaikan saja lah oke oke sentuhan terakhir untuk bagian yang putih yang ini kita ungroup dulu ini kita tambahkan lubrikat ya makanan warung jajan oke tekan C tekan E iya kita beri kemiringan sesuai gemar yang di atas sedikit saja lalu kita perbesar iya seperti ini oke untuk barcode di dalam contoh kita tidak menggunakan barcode tapi kurang lebih hasilnya seperti ini mohon maaf kalau misalkan untuk oh ini yang atas sebelum ya kalau yang atas kita persimpel saja ini kita buang jadi kita ungroup dulu semua ketinggalan pemirsa mohon maaf kita satukan untuk akun sosial medianya kita beri warna hitam dan yang ini seleksi terlalu tekan e lalu kita pilih disini ada distribusi ya di lain ada distribusi oke terlalu dekat pilih kembali iya seperti ini facebook terlalu besar oke sekarang tinggal ditambahkan garis saja warna hitam dan yang ini juga kita beri warna hitam oke selanjutnya kita simpan di area sebelah kanan atas sejajar dengan huruf n tekan r oke ini masih ada ya ada dimana mungkin tadi terduplikat oh iya iya bekas yang tadi ya tinggal dibuang saja yang tidak pentingnya oke ya inilah ini sedikit kita buang oke tadi mungkin ter duplikat mungkin ya oke teman teman ya inilah hasil akhirnya kita bersihkan semuanya nanti teman teman untuk membuat X banner nya sama saja seperti ini hanya di dalam pembuatannya dibuat menjadi land vertikal atau menjadi potret saja oke itu dulu terima kasih untuk tutorial kali ini mohon maaf bila ada yang tidak dimengerti kalau ada yang perlu ditanyakan yang mau filenya silahkan di share di komentar saja terima kasih salah belajar nes terima terima